Intro Daerah istimewa Yogyakarta menyimpan banyak keindahan alam yang cocok jadi destinasi wisata Salah satunya ada gua kebon yang berlokasi di desa kerembangan Panjatan Klon Progo Yogyakarta Jaraknya 30 km dari pusat kota Yogyakarta dan dapat ditempu dengan waktu kurang lebih 1 jam Hai teman-teman ya, ketemu lagi sama aku Gata Kali ini aku mau menunjungi wisata alam di Klon Progo namanya gua kebon Tapi yang unik, gua ini juga punya air terjun yang diklaim airnya air abadi Seperti apa? Yuk ikutin aja Sampai di lokasi, Sobri bisa menuruni anak tangga untuk sampai ke mulut gua Sesuai dengan namanya, di sekeliling gua kebon terdapat banyak pepohonan rindang Gua yang dihiasi batuan stalagmit dan stalaktit ini juga memiliki air terjun yang indah Gembericik air terjun setinggi 5 meter ini semakin membuat suasana terasa merenangkan Selain itu, disediakan berbagai spot-spot foto serta fasilitas lainnya Ada toilet, area taman bermain, serta terapi ikan Namun, dibalik keindahan gua kebon rupanya tersimpan kisah yang masih menjadi misteri Salah satunya adalah cerita misteri soal air terjun abadi Beredar kisah bahwa lokasi ini ditemukan oleh Kiai Abdul Soleh pada tahun 1510 Bagian dalam gua digunakan untuk tempat mengajar murid-muridnya Kiai Abdul Soleh juga membuka lahan agar penduduk sekitar bisa menggunakannya untuk bercocok tanam Sejak saat itu, diduga muncul mata air yang kiri dinamakan sebagai sendang Kiai Pitu Beberapa wisatawan bahkan datang untuk mencoba berenang dan masuk ke area gua Namun, air terjun di gua kebon ini masih mengandung kapur sehingga tidak untuk dikonsumsi Bagaimana? Tertarik untuk mengunjungi gua kebon? Sobri tak perlu meragoh kocek terlalu dalam Tiket masuknya Rp3.000 per orang sementara untuk biaya parkirnya berkisar Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!